Subdit 4 Jatan Ras Ditreskrim Umpol Dametro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Penjaringan berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kasus pembunuhan berencana dengan cara ditembak yang diduga dilakukan oleh tersangka AS alias ND terhadap korban bernama Herdi Sibolga yang diduga motif pembunuhan karena persaingan bisnis minyak solar Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan saat korban pulang kerja dan memarkirkan mobil kemudian pulang jalan kaki menuju rumahnya Salah satu pelaku memberi kode kepada eksekutor yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 lalu mengajar dari belakang dan langsung melakukan penembakan dari jarak dekat sebanyak 2 kali ke arah korban hingga korban meninggal dunia Kejadian pembunuhan berencana tersebut terjadi di Jalan Jelambar Fajar RT4 RW5, Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Dari Polar Metro Jaya akan melakukan kegiatan rilis, konvensi pes berkaitan dengan kasus penembakan di Jakarta Utara Jadi dengan adanya peristiwa itu, penyidik Direktur Raja Umum ya, terutama Jatan Rasputar Metro Jaya bersama dengan Pores, kemudian Polsek Penjaringan ya melakukan analisa setelah kita mendapatkan apa? Saksi dan barang bukti Kita analisa, baik itu kebetulan kita ada juga menemukan CCTV, kita buka CCTV-nya, kita analisa jam per jam Dan kita mendapatkan ya, mendapatkan bahwa korban ini sedang jalan karena rumahnya itu tidak bisa diparkir mobil ya Jadi dia memarkir mobil di luar, di daerah seperti perparkiran umum Dan jalan kaki sekitar ya 400 meter lah rumahnya itu, dan di tempat parkir ya Kemudian pada saat dia berjalan, itu sudah dibuntuti ya, dibuntuti oleh pelaku ya Dibuntuti pelaku, kemudian melakukan kegiatan eksekusi, penembakan Dari 5 tersangka pelaku kasus pembunuhan berencana tersebut, 4 diantaranya berhasil ditangkap Antara lain AS alias ND dengan peran sebagai eksekutor JS dengan peran membonceng pelaku eksekutor PWT alias OP dengan peran mengawasi SM alias JD dengan peran mengawasi Dan AX yang saat ini terdaftar sebagai DPO dengan peran menyuruh pelaku eksekutor melakukan pembunuhan Akibat perbuatannya, kini para tersangka dikenakan pasal 340 kahu AP Diancam karena pembunuhan dengan rencana Dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup Atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV